Yang pandemi-pandemi gini banyak yang putus, kak. Jadi, aku salah satunya gitu. Putusnya diselingkuhin atau nggak nih? Oh, nggak, nggak. Justru karena dapet banyak pelajaran dari situ, itulah yang aku salurkan ke TikTok gitu. Jadi, pelajaran-pelajaran baik itulah yang didapetin dari hubungan itu. Jadi, nggak ada yang kayak diselingkuhin atau apa, nggak sih? Nggak sih. Terus, ceritakan awal mula Kak Alna menjadi konten kreator tuh. Kok bisa sampai terkenal? Itu gimana, Kak? Jadi, sebenarnya kan mulai dari situ kan, posting-postingan kata-kata motivasi itu ya, sebenarnya motivasiin dia sendiri. Tapi ternyata banyak yang relate, semakin banyak yang relate, videonya makin banyak yang nge-share kan. Jadi, mereka ngerasa kayak, oh, sama nih kondisinya kayak sama kayak gue gitu. Gue kisah kita hati juga atau kayak, oh, gue juga lagi insecure atau gitu-gitu. Jadi, dari situ banyaklah kesebar. Dari situ sih, sebenarnya. Kalau boleh tahu, view-nya yang paling banyak tentang apa, Kak? Di kontennya, Kak? Paling banyak. Aku sebenarnya paling banyak, kalau di TikTok ya, viewers-nya tuh, kalau nggak tentang insecure, atau misalnya self-love yang tadi, dan hubungan. Sebenarnya paling banyak tentang relationship. itu karena patah hati yang tadi ya, patah hati tadi ya. Terus, kalau untuk konten self-love nih, untuk mencintai diri sendiri, gimana sih, Kak? Pernah dihujat atau gimana dulunya? Nah, sebenarnya konten pertama aku, di TikTok yang menyentuh angka ratusan ribu, itu tuh sebenarnya konten aku insecure tentang wajah aku tuh kayak beberapa, kayak setahun lalu lah ya. Karena aku mulai bikin konten tuh satu tahun yang lalu, itu tuh jerawatan. Tapi aku nggak, nggak gimana ya, kayak, bukan yang nggak pedi gitu loh. Jadi, kalau teman-teman tahu, ada lagu tulus yang coba sehari saja, satu hari saja. Itu kan, waktu itu ada konten-konten yang kayak gitu, tapi bikinnya kayak, coba sehari aja, lo jadi gue gitu. Kalau lo ditanyain, kenapa sih jerawatan? Lo udah pake ini belum? Lo udah pake ini? Nah gitu. Tapi aku bikin konten itu, cuman ya menyuarakan hati aja, kayak, coba sekali aja, teman-teman yang suka nanyain tentang jerawat, atau kayak, kok mukanya kayak gitu, jadi kita gitu. Jadi kita yang udah berjuang untuk punya muka yang glowing, gitu-gitu. Jadi, sebenarnya mulai dari situ. Tapi aku tuh nggak menganggap jerawat itu sesuatu yang, sesuatu yang harus kayak nggak PDA, kayak bikinnya, bikin kita jadi nggak sayang sama diri kita sendiri. Nah dari situ, orang-orang ngerasa, kalau misalnya, aku tuh bisa memeluk insecurity aku sendiri, gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.